Hai Hai semua assalamualaikum kali ini saya membuat jajanan pasar yang disebut cenil atau kelanting kalau di tempat teman-teman namanya apa nih komen ya di bawah pertama kita buat sirup gula merahnya dulu yaitu 100 gram gula merah yang sudah disisir halus lalu tambahkan 125 ml air 1 sendok makan tepung maizena masak sambil diaduk-aduk sampai gula merah mengental tambahkan satu helai pandan aduk rata sampai gula merah mencair setelah gula merah mencair aduk-aduk sampai mengental dan mendidih lalu matikan apinya setelah gula merahnya matang pindahkan ke wadah lain sambil disaring ya setelah disaring biarkan sampai gula merah benar-benar dingin supaya lebih mengental untuk bahan cenilnya siapkan 10 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji ya lalu 10 sendok makan tepung terigu seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh vanili bubuk aduk sampai rata lalu tambahkan 150 ml air hangat bisa kurang bisa lebih ya tuang sedikit-sedikit saja biar nggak terlalu kelembekan setelah semua tercampur rata adon ini menggunakan tangan supaya lebih mudah untuk kalis seperti ini ya teman-teman adonannya agak lemes dan kalau dipegang tidak lengket bagi adonan menjadi dua satu bagian ditambah dengan pewarna pink atau merah saya pakai warna pink ya terus ulenin menggunakan tangan sampai benar-benar rata setelah warnanya benar-benar rata sisihkan dulu ya satu bagiannya lagi tambahkan pewarna saya pakai warna hijau ya lalu ulenin lagi sampai rata siapkan wadah yang sudah ditaburi dengan tepung kanji atau tepung tapioca ya lalu bentuk memanjang satu persatu sebelumnya siapkan dulu air dan pandan sampai mendidih setelah mendidih masukkan adonan cernilnya masak dengan api sedang ya sampai mengapung kalau sudah mengapung berarti sudah matang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Setelah cendel mengapung seperti ini, tandanya sudah matang dan siap diangkat Lalu tiriskan dulu ya Setelah itu, balut cendel dengan kelapa parut Kelapa ini sudah saya kukus ya, saya tambah garam, lalu saya kukus 10 menit Setelah cendel dibalut dengan kelapa parut, tata, dipiring, atau di daun seperti ini Siapkan gula merah yang kita buat tadi Lalu masukkan ke wadah seperti ini, biar mudah untuk mengucurkan di atas cendel Yeay, sudah matang nih teman-teman dan siap untuk dinikmati Rasa teksturnya mirip seperti orang-orang yang jualan di pasar itu loh teman-teman Teman-teman, wajib cobain ya di rumah Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini Wassalamualaikum